Assalamualaikum, jumpa lagi di Silaturahmi bersama dengan Pakcik Said. Pakcik Said ini kalau kira betul-betul adalah bapak saudara lah di sebelah istri dan kawan juga untuk memancing. Dan dari Pakcik Said lah banyak belajar memancing dan dari Pakcik Said lah banyak mengenali tentang sungai dan laut. Ucapan terima kasih kepada Pakcik Said lah. Dan hari ini kita bertemu Silaturahmi di rumah Pakcik Said. Sudah lama tidak jumpa dengan dia dan Rindu pun sudah juga membara. Oh, juga membara lah. Ini, coba kasih tengok Pakcik Said sama makcik. Ya, ini semua. Dan di sini sekarang kami di pondok yang Pakcik Said bikin. Cantik sekali. Jadi, kepada para rakan-rakan di luar sana yang suka tentang kehidupan, suasana damai di kampung. Suasana inilah yang dinantikan. Dan waktu sampai di sini tadi, bila tengok pondok tempat rehatnya Pakcik Said, sungguh penyaman. Oke, jadi Pakcik Said dan Pakcik pun sudah memberikan hidangan yang sungguh enak. Jadi, berangkali tidak boleh dilepaskan lah. So, inilah makanan yang paling enak. Bih kayu. Bih kayu. Dan kopi. Kalau Pakcik, bolehkah Pakcik cerita sedikit tentang apa, teknik-teknik memancing lah. Dan ini teknik memancing ini bukan apa, bukan bilang pakar juga. Ya. Ini ikut keadaan-keadaan air, kalau dia air panas ke air sejuk. Kalau air itu panas sedikit, mungkin tentu ada. Kalau sejuk pun sekali. Ada juga, tapi tidak seberapa begitu memuaskan kalau bagi mengenal atau memancing. Jadi, kalau menurut pengalaman Pakcik lah, kan. Apakah suasana yang perlu ditambil perhatian untuk memancing itu cuacanya? Ataupun bagaimana keadaan cuaca yang perlu ditambil perhatian? Suacanya, kalau bagi saya sendiri, ya saya suka macam ada ribu-ribu sedikit orang kata. Ada ribu-ribu sedikit orang kata. Ada ribu, ataupun ada umbak. Bukan yang ribut, yang bahaya sekali tidak juga. Kenapa begitu Pakcik? Apa suasana itu? Mungkin ikan itu ada macam mungkin lapar, kapan, tidak dapat numpah-numpah makan. Mudah dipancing. Waktu dalam suasana yang agak... Ya, harus yang kuat atau cuaca yang... Jangan saja cuaca telapau yang drop sekali. Jadi, kalau macam di belakang kita ini kan masih ada sungai. Biasanya kalau yang memancing di sini, apa saja ikan yang masih ada Pakcik? Sini di sungai, ikan jala kurang bilang, kelapia, kembora. Jala kunyirah. Udang gala. Udang gala guys, habis. Minggu lepas, udang gala. Udang gala? Oh, The Legend akan turun balik. Guys, Pakcik sudah bagi clue. Di sini belakang ada udang. Untuk macam-macam ikan. Bolehlah. Nanti apa-apapun, kita minum dulu. Makan dulu, kita sambung cerita kemudian. Suruh nenek duduk. Ini enak buka bagaimana? Nenek punya bagi? Iyan. Boleh yang kita tepuh? Anang tepuh yang kau itu. Terus ini buat yang kau. Tidak, tepuh yang ini masak. Ada barang di sana. Iyan. Lembut. Aku mati di sini. Kalau mana? Ini, obi kayu. Obi kayu dicampur dengan gula kelapa. Kemudian minum dengan kopi. Wow! Ya. Gula ini saya, Pakcik? Gula tepuh. Gula tepuh. Gula tepuh. Ambil ini gula tepuh. Alhamdulillah. Ini ada penyaram lagi. Adalah video yang lepas ada penyaram. Sekarang ada penyaram lagi. Makanan khas untuk taris sabak. Bismillah. Itu obi dekat rumah saja. Obi kayu. Bukan input sendiri ambil tanam. Enak. Cedap. Makanan pusat. Ori, Ori, Ori. Original. Obi kayu original. Tuh, mancil lagi. Akak. Jangan mancil. Jangan mancil. Jangan mancil. Pelak pelari ini. Isis belok. Itu nama Mami kau lagi. Mami kamu ada tu. Bumi tak boleh. Temu gula. Ya, ya. Ini gula. Gula tepuh. Gula tepuh kan, Pakcik? Ya. Gula tepuh. Dari kota Belut. Dari kota Belut. Oke. Orang ini mana pandai? Janganlah. Oke. Boleh lihat. Ini gula tepuh. Yang di... Ya. Kemudian ini... Ubi kayu original. Ubi kayu original. Tanaman sendiri. Macik. Ya, Pakcik. Ya. Oke. Jadi ini... Ubi kayu yang sudah dicampur dengan... Ubi kayu yang sudah dicampur dengan gula tepuh. Dan... Bolehlah. Nanti siapa yang menyaksikan video ini, bolehlah. Try. Dan tentunya saudara-saudara boleh rasakan sendiri. Begitu sedap. Enaknya. Ini kalau ada apa? Bantul. Tak ada. Lepas itu dengan kopi lagi. Kan, Pakcik? Ya. Gantuk pun hilang. Gantuk pun hilang. Gantuk pun hilang. Gantuk. Gantuk pun hilang. Gantuk pun hilang. Pakcik padai cakap tusun ke Pakcik? Enggak, benar. Tapi bolehlah kan? Enak dia. Eh, Pakcik apa? Yang sebenarnya? Apa? Pakcik ini suruh apa sebenarnya? Brunei. Brunei. Tati. Segara kecam pun apa jauh. Hilang Brunei. Tinggal apa jauh. Macih Cina. Brunei. Kedah zandusun. Kedah zandusun Cina. Dorang baru juga. Apa? Tahun baru. Di mana? Di tempat tuji. Tahun baru Cina. Ini kinarut lengkos tu. Di mana tu? Ya. Tapi kami nak pandai. Nenek punya anu, Pak. Rumah sana dulu. Rumah mamak jarang. Boleh kopi? Oke gak? Pak antap kopi kawang. Ini kopi kawang. Ini juga dari kawang. Kementerian kawang ini semuanya. Halo guys. Jangan lupa makan ubi kayu, campur gula tebu, dan kopi kawang. Antul. Hilang ngantuk. Dia bilang pacik. Mantap. Mantap. Makanya aku minum. Saya gak minum. Apalagi kalau sedang mancing, kawang ini gak ada gigi. Sedang mancing, hilang semuanya. Ikan pun datang semua. Lama kayu, anak. Lama kayu, anak. Lama anda, anak. Lama jumpa. Lama kita jumpa. Ingat betul. Kalau setiap kali balik sini kan, tapi tidak ada kesempatan, bisa ingat-ingat. Tuh lah saat dia tuh. Mancing. Gelur dulu sana kan. Masih ada lagi tuh kok, Pak. Dia sudah lari juga. Orang sudah dapat. Enggak, dia lari sendiri. Paling merajuk. Bawa sampah, saya waktu disumai. Merajuk? Dia buang sampah, terus saya buka mulut. Bawa pak, kalau belum lagi anak cucu, saya jatuh sini. Kalau anak cucu, saya mau ikut lari. Dia mau suruh anu, apa tuh kena, apa, jebatan liar itu lah. Langsung tangkap gitu. Iya, iya. Terus esok, enggak ada terus ya. Oh, ataupun bertapuk kali. Tapuk. Tidak tahu, lari di sungai-sungai. Iya. Macam tiga tahun dia lari kan. Ini, di laut mati ibut diorang kan, ada dia, anu macam kasih tahu. Tiga kali. Tidak tahu dia kasih tahu itulah yang dia macam apa. Oh, terserah ini. Pukul tiga lebih lah begitu. Petang? Hmm. Pemalam baru balik. Tunggu kemurus. Tunggu kemurus. Pembilan baru. Anu. Jari tak cari. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Dia macam ada perasan betul. Jadi, ada perasan dia kan dia, curung-curung naik. Habis kami tidak ada pulang. Iya, iya. Itu pesan itu. Oh, mungkin dia, kesan aurah, bang. Mungkin juga. Mana sudah ini, mana sudah ini bos, ini dia bilang. Ataupun memang dia ada insting, mau bagitahu, ada masalah. Ada penyempat yang menjual bagi. Untuk makluman semua, cerita kami ini berkaitan tentang ada buaya di sini, yang menjadi, bukan peliharaan lah, tetapi sudah biasa dengan pacik lah. Lebih kurang begitu apa pacik? Yang pacik pelihara di sini. Ya, saya ke kampung ini, yang ada di sini. Saya tidak panggil bapak buaya. Jadi, kampung, kebiasaannya, berapa itu? Yang besar, satu ikur ya? Satu ikur yang besar. Jadi, ada satu keadaan, ada satu situasi, ketika pacik punya bot, di laut itu, bermasalah, dan, tiba-tiba buaya itu, berulang-alik, lebih kurang tiga kali, dalam keadaan yang tidak selalunya. Seolah-olah memberitahu, bahawa, ada sedikit masalah, bot pacik di laut. Dan, ternyata memang, hal itu terjadi. Jadi, macik yang, menyaksikan keadaan itu, cik? Cuma heran, kenapa buaya itu, berulang-alik, dalam keadaan yang, macam seolah-olah cemas. Tapi, rupanya memang, dia sedang beritahu, yang, bot pacik itu, di laut itu, bermasalah. Bila sudah, bila sudah diketahui, yang ada masalah, barulah mereka memahami, bahawa, sebetulnya, dia cuba mau beritahu, bahawa, bot pacik di tengah laut itu, sedang bermasalah. Dan, Alhamdulillah, tidak apa-apa kejadian yang buruk, tadi-adih. Semua, di dalam keadaan selamat, dan, Alhamdulillah lah. Jadi, maksudnya, mahluk Allah, yang lain juga, bila baik dengan kita, dia ada, keinginan untuk, berkongsi, kelebihan, ataupun, berkongsi maklumat. Jadi, dengan kita lain, kita tidak boleh lah. Maksudnya, menganyai mereka, tanpa sebab. Jadi, barangkali itulah, yang Allah, berikan, kita petunjuklah. Seperti itu kan, mereka juga adalah, mahluk yang, baik. Kalau kita perlu lakukan, mereka dengan baik. Ya, barangkali begitulah. Apa-apapun, kita kopi dulu. di sungai, kebanyakan, di sungai, siang kita tidak nampak, malam. Kalau kita, habis-habis nampak itu, daripada menyulur, mau pulau malam, kan, memacang, akhirnya saja, di tering sungai itu. Memang ada juga, buaya-buaya di sini lah. memang ada. Mungkin ada, 60-70 ekor, anak-anak gitu. Jadi sebelah siang dia, saya nampak dia, saya ambil, saya ambil, tiga ikor sekali, bawa pulang. Saya lepaskan dalam, terang itu, bagi begitulah. Rupanya, dah boleh berjumpa, ini laki-laki, dengan laki-laki, jantan sama jantan. Bagaduh. Kalau dia berjumpa, bertinga sama jantan, ya Allah, tahulah. Itu lah, itu lah. Biar kasih makan dia, orang bilang, kasih suap-suap dia, hari-hari. Dalam masa satu minggu, tidak ada makan, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada di suap, orang-tidak makan. Jadi, biasanya, buat tiga hari, saya ambil udang, simpan sana, saya potong-potong ikan, dia makan sendiri lah, sesuai-biasa. Boleh untuk, macam perak, macam saya makan budak itu, atau? Oh, ini masih yang kecil, kan? Ya. Perak sampai, tiga tahun, perak dia. Habis kalau dia kena lepas, dia masih kecil, kena makan oleh biawak, bah. Kan dia tidak mamak. Kena karan, Oh, dia punya mamak ini, kena karan. Mati sudah? Mati sudah. Jadi, banjir, tanya ke ada orang, tersangkut, cini. Jadi, kan, pacik kesian juga, sama dia, kan? Kalau kena lepas, kena anu, bah, bubat oleh anu, biawak. Waktu saya ambil, dia cuba barang, nak cuba itu kan, ragu-ragu juga saya, tapi saya cakap, saya ambil dulu, anak konek, saya perak, saya bilang, tapi saya takut, jatuh di belakang, kap kita, tapi, saya bilang, sebetulnya, ada punya indung, itu sudah mati, Ya, itu sudah mati, datang mana satu indungnya, tapi banyaknya, sang pedal ini, di bawah ini, di sungai ini. Sampai UMS pun datang sini, bawa saya sampai pukul 2 malam, jalan, buat kajian, pengetahuan, kalau tentang itu, betul-betul. Mula-mula, di kawang ini, paling banyak buaya, sekarang, dimana-mana saja ada, mana-mana saja, semua buaya saja, cinar, sampai papar, apa ini, di pengalat, atas saja. Tapi di Jiraya, saya dekat Petronos, juga ada apa, aprojel, minyak, dan Citron, ada parit, sampai di situ. Ada sekelor dalam, apa namanya itu, ya pendetuk di pengalat, ada dalam Edby, ya, 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 cerita-cerita juga guys, tapi ini enak betul nih, makan ya, ini pantang, ini jumpa makanan yang enak begini, kalau ikan masing lagi sedap, tapi ini pun sudah, sedap betul nih masing, enak betul, apalagi kalau sudah petang-petang begini, makau, makan makau, karena makan, ya, memang, ya, makanan makan, makanan, 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 jadi begitu pelajari saja, ya, bayangkan saya, dari UMS, orang-orang, orang-orang, bangpikir sana, orang kena rut, antara pergi sini, Kawang, ada satu, Buaya, punya orang, bos yang tahu, selok-belok Buaya, saya bilang, siapa nama ini, oh ini, saya, kenapa? mau tangkap, �ong, enggak, sejakannya mau buat perjalan, kajian tentang Buaya, oh, dari UMS, malam kalau siang-siang enggak lah Hai Hai Bagaimana Pakcik tidak ada pun Kura-kura Ada di dekat perau Kecil Kura-kura Ketenggung lu sini Melumpak di depan Melulaki itu Melumpak dia Tidak suang Tidak suang Tidak suang Tidak suang Bagaimana Tidak suang Kau di sini Sini Kasihanu Lumpak Yang satu Elapan Dari Dalam masa satu bulan Dua kali atau tiga kali Yoi misi datang sini Kau mau buangin Pukul dua Orang bayar saya dua ratus Kau beli minyak Beli minyak saya Beli majors Kalau bapak cerita dia bilang, alah kalah, kasih satu bot, baliklah. Jadinya ada satu kotak itu lagi anggungnya ya? Waktu hari raya itu ada, ada dia pulang, dia tak nampak lagi jendela, dia berdiri. Dia berdiri, dia berdiri setengah pinggang sana. Pandai, Pan. Dia bukan hitam, dia macam buaya sembaga, Pak. Oh, orang bilang kalau buaya ini lima jari, dia bagus sikit. Ya macam manusia, ada yang empat jari itu jahat. Itu damai jari, lima? Lima. Oh, maksudnya dia mau pihak raya lah, Pak. Dia mau makan raya. Enak. Atau mau mau ucap? Ya, ya, ya. Kalau sini kan dia bubur, pasti sampai anu itu. Tapi di sini. Iya kok, sudah apa? Begini sudah. Dari sini. Aku kurang di luar, dia ikut cu. Dia ikut. Dapat kena buangnya ke begininya dia. Masakan. Eh, dia kenal juga Pak Cuman Cik, dia kenal. Sudah kegulang dia balik. Ya. Ini gak mau, minta ikan. Mesti dikenal dulu. Ya. Oh, dia jari sini. Naik, dia terus sampai jumur itu. Mitu. Sekarang masih lagi, Kak. Masih lagi, dia datang. 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 Karena, hari ini tiba-tiba rumah itu. Tapi dia nak kacau lah, kan? Tidak. Iya, maksudnya. Mereka, mereka sekejut. kalau jenis yang peliharaan begini nih dia hanya datang dengan diri dia sendiri siapa sebab walaupun yang lain ikut dia tidak akan ikut sama sebab yang berani itu dia sejak begitu tuh dia ingat Tuhan dia, dia ingat yang pelihara dia gitu kan nah ini siapapunnya jadi itulah cerita berkenan dengan buaya atau yang dikenalnya juga adalah Sang Bedal di kampung ini yang dipelihara karena indungnya sudah mati dan jadi Pak Cisahid telah pelihara untuk menghidupkan dan ternyata ada banyak keluar biasaan bagi buaya ini dia mempunyai insting seperti seolah-olah seperti manusia dan benar-benar dia juga akan muncul untuk menampilkan diri dan hari raya tahun lepas juga hari raya pertama dia memunculkan diri berkali untuk mengucapkan selamat Idul Fitri berkali hari raya jadi paling tidak pun mungkin sejarah selatu rahmi kepada keluarga yang telah menghidupkan dia ataupun memelihara dia jadi itulah kita berbaik sangka kepada sesama mahluk ciptaan Allah dan begitulah mudah-mudahan kita semuanya mendapat kebaikan dan keberkatan daripada usaha yang baik yang kita lakukan oke oke guys jumpa lagi di video akan datang mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan jangan lupa like share comment dan subscribe oke jumpa lagi terima kasih banyak-banyak oke jumpa lagi oke jumpa lagi mau ambil sungai paci dulu masih recording dulu ya mau ambil sungai halo guys inilah sungai banyak ikan disini nanti lain kali kita akan memancing disini sangat kosong ini adalah pondok ketua kampung oke terima kasih banyak-banyak Sub indo by broth3rmax